Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Padi Sekir Malang channel yang selalu berikan edukasi-edukasi kesehatan khususnya perawatan luka nah pada kesempatan kali ini kita kedatangan pasien ya teman-teman jadi ini pasien dengan luka infeksi yang kebetulan punya ruwayat diabetes sebelumnya dirawat di salah satu fasilitas kesehatan ya oke ini sudah kurang lebih 3 kali perawatan ya teman-teman seperti biasa kita buka dulu balutannya kemudian kita cuci dengan menggunakan sabun khusus luka dan disini kami menggunakan air mineral yang pastinya masih steril untuk mencuci luka tersebut nah ini ya kita gunakan teknik irigasi dan swabbing ya kita bersihkan di sekitar luka dan pada lukanya juga kemudian setelah dicuci baru kita bilas kembali dengan menggunakan air mineral tersebut oke kita bilas sampai semuanya bersih dari bekas-bekas sabun atau salep yang sebenarnya kita aplikasikan oke setelah kita bilas jangan lupa untuk dikeringkan ya dengan menggunakan kasa steril ingat kasa steril ya jangan menggunakan benda atau mungkin yang tidak steril ya contohnya kayak tisu ya jangan sampai menggunakan yang tidak steril oke jangan lupa dikeringkan juga di bagian sel-sela jari dan bagian sekitar lukanya oke setelah kita cuci kita tambahkan antiseptik ya disini kami menggunakan antiseptik teknodi ya yang sangat bagus sekali untuk mengurangi infeksi pada luka nah ini ya kondisi lukanya setelah kita memberikan antiseptik kita tunggu sampai kurang lebih 1 menit setelah itu kita tambahkan terapi ya terapi ozon ya sebagai terapi tambahannya dimana fungsinya untuk mengurangi bau dan juga mengurangi infeksi pada luka tersebut oke kita setting selama kurang lebih 15 sampai 30 menit ya oke kita tunggu sambil kita tunggu nah ini kondisinya sudah dilakukan terapi ozon setelah itu baru kita lakukan debridement atau membuang jaringan mati ya menggunakan pinset dan gunting oke karena disini tengah-tengahnya masih ada jaringan mati ya yang berupa jaringan slav ya jaringan kuning jadi yang perlu kita ambil karena kalau tidak diambil bisa menimbulkan infeksi yang berkelanjutan nantinya oke oke pastikan mengambilnya atau mendidim-didimnya harus hati-hati ya teman-teman jangan sampai menimbulkan bleeding kalau bisa ya oke kita ambil yang bisa kita ambil ya kalau tidak bisa diambil atau masih reket jangan dipaksakan ya karena nanti akan menimbulkan perdarahan oke setelah itu baru kita pemilihan balutan pada luka tersebut ya disini kami menggunakan i-dosep ya i-dosep powder kemudian dengan tambahkan metkovazine dan untuk ini untuk bagian foamnya ya disini kami menggunakan foam opticellite ya dari unicell ini bagus sekali untuk membantu menyerap cairan ya kemudian menampung cairan dari sedang hingga banyak jadi bisa menyampung sebanyak mungkin untuk eksudatnya kemudian foamnya ini bisa di gunting sesuai kebutuhan dan mengikuti lekukan eee eee ini ya daerah lukanya misalkan di kaki ya jadi bisa mengikuti lekukannya nah kemudian diatasnya kita tambahkan kasah kasah steril ya selanjutnya baru kita fiksasi dengan hipafik nah usahakan tertutup dengan rapat ya agar tidak terkontaminasi udara atau bakteri dari luar oke oke setelah kita lakukan balutan atau perawatan luka jangan lupa untuk dievaluasi ya teman-teman bagaimana kondisi atau perasaan pasien setelah dilakukan perawatan luka ya seperti itu oke 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 mungkin itu saja untuk video kali ini ya teman-teman dan jangan lupa ini juga ya teman-teman setelah dilakukan ini ya plester ditambahkan transparan film atau plester anti air ya yang dimana fungsinya untuk mengurangi ini ya apa kontaminasi juga ya dan agar terhindar dari ini kalau misalkan lukanya terkena air jadi lebih aman oke mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian ketika tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan dari Padis Kermalang semangat dan dedikasi kami untuk anda halo sobat Padis Kermalang bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman nah kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya apa sih kira-kira informasinya informasinya ini adalah seputar mengenai WMC nah teman-teman ada yang tau gak nih WMC itu apa WMC merupakan suatu One Management Camp yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Padis Kermalang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka nah selain itu juga teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya nah selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di Padis Kermalang selama 1 hingga 2 minggu ke depan wah pasti seru sekali ya oke teman-teman ada yang masih bingung mungkin ya dari WMC itu seperti apa kegiatannya akan ngapain aja kiranya nah nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman 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 ya teman-teman